Baik pemirsa, penyuluhan dan sosialisasi upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, sosialisasi langit biru dan cukai kayu digelar dalam rangka TMM Direktas ke-111 tahun 2021 Kodim 1202 Singkawang. Acara yang berlangsung di kantor desa Sentang Ojaya Kecamatan Seluas ini diharapkan mampu mengedukasi warga untuk lebih menjaga dan mencintai lingkungan sekitar. Upayakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan untuk semakin menjaga lingkungan sekitar. Acara yang berlangsung di kantor desa Sentang Ojaya Kecamatan Seluas ini adalah rangkaian kegiatan sasaran non-fisik TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang. Selain sosialisasi dan penyuluhan karhutlah juga dibabarkan inovasi pengenalan asap cair sosialisasi langit biru dan cukai kayu. Acara ini diikuti oleh masyarakat desa Sentang Ojaya dengan menerapkan protokol kesehatan. Hadir sebagai pemateri anggota pemadam kebakaran Manggala Agni Kabupaten Bengkayang, Erlinus Eli dan Yunius, sejumlah materi disampaikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pencegahan karhutlah. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti acara menyimak dengan seksama paparan materi yang disampaikan. Kami berterima kasih dengan kegiatan sasaran non-fisik TMM Direktas ke-111 Kodim 2021 di Kecamatan Seluas Desa Sentang Ojaya ini kami sangat berterima kasih. Kami dari Manggala Agni khususnya Doop Singkawan, Egon Kalimantan. Ini sangat mengapresiasi kegiatan TMMD ini di mana sangat banyak membantu dan berkontribusi. Apalagi memang menyangkut masalah materi yang kami sampaikan di pencegahan karhutlah dan inovasi pengenalan asap cair di desa Sentang Ojaya ini. Di kesempatan yang berbeda dan Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infantri Jondro Edi Wibowo S.O. Semhan menerangkan bahwa sosialisasi ini sangat penting masyarakat mengetahui dan mengantisipasi permasalahan di desa dalam penanganan masalah. Tim Liputan melaporkan.